Kali ini, dalam video ini kita akan melihat tentang namanya timer digital Di hadapan saya ada 2 timer, timer digital Hei, ada 2 patung super main, ini gak, ini mainan anak saya, saya sengkirkan dulu Nah, timer digital, fungsinya untuk apa sih sebenarnya timer digital ini? Fungsinya untuk mengatur bapak ibu kalau misalnya mau ngecas hape ini supaya tidak terlalu lama Biasanya kalau kita ngecas sore hari atau malam hari sebelum tidur Kadang-kadang ke bawah belasan sampai pagi Terus baterainya jadi kembung karena apa keseringan overcharging Nah, ini membantu supaya kita, supaya kalau ngecas bisa diatur waktunya Bisa juga untuk menanak nasi, masak nasi Atau untuk, kalau saya sendiri lebih bisa gunakan untuk saluran irigasi di kebun rooftop saya Nah, di hadapan saya ada 2 timer digital Kita lihat satu-satu dulu Yang ini saya menyebutnya sebagai fixed timer digital Kenapa? Karena disini ini ada tombol power Kemudian ada waktunya 15 menit, 30 menit, 60 menit, 2 jam, 4 jam, 6 jam Ini fungsinya begitu dinyalakan, misalnya ini Oke, saya mau istirahat malam misalnya Saya colokkan Kemudian saya nyalakan Misalnya, saya mau ngecas HP ini Tinggal yaudah, tinggal dicolokkan Chargernya Bentar Chargernya dicolokkan Ini ke HP Nah, saya perlu ngecas misalnya 2 jam Yaudah, tinggal tekan 2 jam Nanti setelah 2 jam, dia otomatis akan mati sendiri Ini yang disebut sebagai fixed timer Saya akan lebih fokus ke yang kedua Nah, ke yang ini Saya menyebutnya sebagai flexible timer digital Kenapa? Karena Waktunya kita dengan leluasa bisa mengaturnya Kalau harganya berapa sih Timer digital yang fixed timer ini Eh, sorry yang flexible timer Coba kita lihat di marketplace Biasa kita cek di online Kita arahkan kamera ke online dulu Yep, bisa dilihat Harga rata-rata di kisaran Rp70.000, Rp90.000, Rp100.000 Ya, tidak terlalu Lumayan lah Ada yang bilang mahal Ada yang tidak tergantung keperluan kita masing-masing Terima kasih Terima kasih Sekarang kita kembali lagi Saya memilih ini yang merek Kaiser Karena kebetulan di online saya mendapatkan ini Harga sekitar Rp75.000 Nah, bagaimana cara menggunakan alat ini? Yang pertama adalah Gunakan Ballpoint Tusuk, apa namanya Ujung ballpoint ini Atau tusuk gigi Untuk mereset alat ini Jadi, fungsinya direset itu apa? Supaya program yang ada di dalam Timer digital itu kembali ke normal Ini untuk riset Oh iya, disini juga ada tombol recall Ini untuk melihat kembali Timer yang sudah kita setting Kemudian disini ada tombol week Silahkan dilihat Nah, ini ada tombol week Ada jam Hours Ada minute Kemudian ada clock Untuk melihat waktu Ada program Nanti kita akan menyattingnya disini Sekarang kita coba Pelan-pelan dulu Nah, kita akan melakukan Research dulu Yang pertama research Kemudian dilepas Oke, saya ulang Reset 2-3 detik Dilepas Nah, sampai muncul itu Nah, semuanya muncul Harinya semuanya Nah Sekarang baru kita atur Hari dan waktunya Sekarang hari Senin Saat saya membuat video ini Hari Senin Pas Ini pas hari Senin Tapi kalau misalnya Harinya Mau diganti lagi Misalnya bukan pas hari Senin Ya, tinggal diganti ini aja Week-nya Tekan clock Kemudian week Nah, itu Bisa dipilih harinya Sesuai Kapan kita men-settingnya Oke Lalu Langkah berikutnya adalah Setting waktunya Tekan tombol clock Tadi udah ya Hari Senin Ini sudah Kemudian Tekan tombol clock Terus Tekan tombol Jamnya Sekarang itu Jam 12 Jam 12 Lewat 52 Menit 52 52 Banyak sekali nih 52 53 Pas Oke Oke Waktunya sudah Tersetting dengan baik Sekarang Kita lihat ini Sudah ya Nah, sekarang Bagaimana men-setting Supaya kita bisa Memanfaatkan Timer ini Bisa kita gunakan Untuk Sampai 20 kali settingan Jadi kita bisa Men-setting 20 kali Settingan Dalam 24 jam Tetapi Perlu diingat Misalnya kita mau Setting pertama Setting pertama On Itu jam Misalnya jam 5 sore Sorry Jam 5 pagi Kemudian Settingan pertama Off nya Jam 12 siang Settingan kedua On Jam 17.00 Kemudian nanti akan Off Misalnya kita akan Men-setting Jam 21.00 Settingan ketiga Misalnya On Nah, ingat Pada saat men-setting Kita tidak Boleh Men-setting Settingan yang baru itu Yang berada di dalam Durasi ini Misalnya kita Akan men-setting On nya jam 6 pagi Kemudian Off Jam 11 siang Nah Yang ini Ini salah Tidak bisa Kenapa? Karena ini Waktu On jam 6 pagi Dan off Jam 11 siang Ini Itu ada di dalam Durasi ini Tidak bisa Jadi kita harus Menggunakan Misalnya On Jam Jam 13 Bisa Jam 13.00 Off Jam 14.00 Perlu diingat Setiap settingan baru Tidak boleh Yang berada di dalam Settingan yang sudah Ditentukan Begitu Dan seterusnya Sampai dengan Ini bisa sampai 20 kali Settingan Nah Bagaimana kita coba Untuk melihat Untuk trial Untuk tes Tadi kita coba Ambil 18.58 Saya akan coba Buat Jam 12 12 Lewat 2 menit Coba ya Nah Sekarang Kita tambahkan Program Baru Berarti Akan masuk Yang ketiga Nah Yang ketiga Yang ketiga Saya akan coba Buat Jam 12 Karena untuk Praktek Kita Oh sorry Kepanyakan Kita harus ulang Lagi 11.12 Oke Jam 12 Itu nanti Akan Menyala Kemudian Jam 12 Jam 12 Lewat 1 Menit 2 Menit Akan Off Nah Sudah 1 2 3 3 Oke Kita akan coba Lihat Mumpung Jamnya Masih Nah Tinggal Colokkan Saja Saya akan pakai Ini deh Legger Untuk Mengecasin Oke Lihat Nah Tepat Jam 12 Menyala Sekarang Kita Lihat Tunggu Sampai 1 Menit Ini Sudah Mengecas Apakah Timernya Berfungsi Dengan 7 58 59 60 Yes Berfungsi Dengan Baik Ternyata Tadi Saya Settingnya 2 Menit Jadi Jam 12 Sampai 12 02 Baik Itu Kira-kira Cara Settingnya Tentang Timer Ini Semoga Berfungsi Bisa Berguna Untuk Para Pemirsa Sekalian Sangat Mudah Dan Sangat Membantu Nanti Berikutnya Saya Akan Seringkan Akan Ceritakan Bagaimana Bisa digunakan Untuk Di kebun Di rumah Untuk Petrolan rumah Tangga Yang lain Terima kasih Jangan lupa Like dan Subscribe Di channel saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.